Pungli di JICT Tanjung Priok, Wagub Riza klaim terus koordinasi dengan TNI Polri. Dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang atau dalam negeri, itu bisa sampai Rp20.000 orang topir mengeluarkan uang. Nah, dari apa saja uangnya? Sama prosesnya masuk ke pos, di pos gate pertama itu, dia harus mengeluarkan uang Rp2.000 sampai Rp5.000. Nanti bagian ceket, itu dia periksa kontainer. Lalu nanti ada apa, untuk turat jalan, sampai nanti bagian tenggo atau bagian alat yang menurunkan atau memuat barang yang akan diambil oleh topir. Baratnya aksi penghutan liar di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia meminta masyarakat turut aktif melaporkan tindakan pungli kepada aparat bergah hukum agar segera ditindak lanjuti. Kami minta masyarakat bantu melaporkan di mana saja, apabila ditemukan pungli segera dilaporkan aparat, atau kami nanti kami akan tindak lanjuti. Sesuai dengan aturan undang-undang yang ada, ucap Riza di Pusat Perbelanjaan Slipi, Jakarta Barat. Di titik pos 1 pada pintu masuk, kontainer masuk, ketemu security, security menerima uang Rp2.000. Terus masuk lagi ke survey in, di survey kontainer tersebut, supir memberikan uang Rp2.000. Terus masuk lagi ke tempat washing, pencucian, supir pun memberikan uang Rp2.000. Langsung dia menuju ke kerani, dibongkar lah itu kontainer, memberikan uang Rp5.000. Selama ini, Pemprov DKI Jakarta terus membangun komunikasi dengan Polda Metro Jaya, bersama Kodam Jaya, dan Forkopimda. Lainnya membahas permasalahan perkotaan termasuk aksi pungli. Kalau seorang topir itu, dia bisa mengeluarkan, kalau seandainya normal saja, dia tidak apes lah gitu, itu bisa Rp45.000 sampai Rp50.000. Taruh lah dia Rp45.000, baik itu di jalan, di depo, di pabrik, dan di pelabuhan, dia mengeluarkan uang Rp45.000. Artinya Rp45.000 dikeluarkan oleh satu mobil. Nah setiap hari, rata-rata, data dulu, waktu sebelum krisis, sebelum COVID, ya itu bisa Rp12.000 lebih mobil trailer yang beroperasi keluar masuk pelabuhan Tanjung Priok. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Utara bergerak cepat menindaklanjuti arahan ke Polri terkait pemberantasan premanisme dan aksi pengutang liar atau pungli yang kerap menyasar sopir kontener di terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak main-main, 24 terduga preman dan pelaku pungli digelandang ke Polres Metro Jakut. Ya, itu saya udah coba hitung. Itu berapa? Mencapai Rp16.200.000.000.000, uang sopir yang menguap di jalan. Diperlambat saja untuk proses bongkarnya, ya biar dia memberikan uang tip itu kepada kami. Sekitar Rp250.000.000, itu satu sip dari jam 7 sampai jam 3 sore. Dibagi-bagi sama satu grup kerani di situ.